Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan teman-teman kelas 4 Istanbul yang soli dan soliha Hari ini kita akan belajar pelajaran ketiga Hijrah ke Habasya Bagaimana kabar teman-teman semua? Miss Wika berharap teman-teman dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu ceria Yuk kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Sebelum kita masuk kepada materi inti Ada sebuah mutiara hikmah yang bisa kita ambil pelajarannya Sungguh keadaan seseorang mu'min itu luar biasa Ketika ia diberikan karunia, ia bersyukur Dan ketika ia ditimpa musibah, ia bersabar Jadi kunci sebagai seorang mu'min ialah Bersyukur dan bersabar Ketika bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya Dan Allah bersama orang-orang yang sabar Hari demi hari, pemeluk Islam semakin bertambah banyak Bahkan berkembang dengan pesatnya Setiap perkembangan dalam Islam, kaum kafir Quraish semakin membencinya Mereka tidak henti-hentinya menyiksa kaum muslimin Terutama ketika Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan berdakwah di depan kaum kafir Quraish Saat berita tentang dakwah Rasulullah terdengar oleh kaum kafir Quraish Mereka langsung melakukan tekanan dan penganiayaan kepada para budak dan kaum muslimin Agar meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW Demi keselamatan umat muslim dan menghindari penganiayaan Maka Nabi Muhammad SAW meminta para sahabat untuk mencari perlindungan Sekaligus berdakwah keluar kota Mekah Siapa teman-teman kelas 4 Istanbul yang tahu kota di mana kaum muslimin meminta perlindungan dan berdakwah? Ayo Iya benar Ke kota Habasya Untuk melindungi kaumnya dari kaum kafir Quraish Nabi Muhammad SAW meminta para sahabatnya untuk hijrah ke kota Habasya Nah teman-teman tahu apa itu hijrah? Hijrah berasal dari bahasa Arab Artinya meninggalkan, menjauhkan dari, dan berpindah tempat Nabi Muhammad SAW tidak tega menyaksikan peneritaan para sahabat dan kaum muslimin Karena kekejaman kaum Quraish Nah karena itulah Nabi Muhammad SAW menghendaki agar kaum muslimin hijrah keluar kota Mekah Rasulullah khawatir kaum kafir Quraish akan semakin kejam, menyiksa, dan menganiaya para sahabat dan kaum muslimin Jadi sebab-sebab kaum muslimin hijrah ke Habasya yang pertama untuk menghindari penderitaan kaum muslimin Yang kedua karena negeri Habasya jauh dari kaum kafir Quraish Yuk kita simak penjelasannya Penghinaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraish Tidak saja ditujukan kepada pengikut Nabi Muhammad SAW Tapi juga ditujukan kepada para sahabat terkemuka yang dahulunya sangat dihormati dan memiliki pengaruh di kalangan kaum Quraish Lemparan batu, kotoran hewan, dan lain-lain telah dialami umat Islam dikala itu Beberapa sahabat meminta kepada Rasulullah SAW agar diizinkan tetap bertahan di Mekah Mereka rela dan ikhlas menerima perlakuan orang kafir yang kejam itu Mereka berjanji akan tetap mempertahankan akidah Islam yang sudah tertanam di dalam hatinya Walaupun harus mengorbankan nyawa Beberapa sahabat yang lain mengusulkan untuk membalas kekejaman kaum kafir Quraish dengan kekejaman pula Dengan arif dan bijaksana Nabi Muhammad SAW selalu menasihati mereka untuk selalu sabar Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 153 Yang artinya sungguh Allah SWT bersama orang-orang yang sabar Beliau juga menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam tidak ada balas dendam Bersabar juga bukan berarti menerima saja tanpa usaha Nah untuk itu jalan terbaik adalah menghindari kekejaman kaum kafir Quraish dengan cara hijrah Para sahabat pun siap meninggalkan kota Mekah Sahabat terkemuka seperti Usman bin Afan dan Jafar bin Abu Talib diperintahkan untuk menyertai kaum muslimin hijrah Sementara Rasulullah SAW tetap tinggal di Mekah Penyebab Rasulullah SAW memilih Habasyah sebagai tempat hijrahnya kaum muslimin Antara lain karena Raja Negeri Habasyah terkenal sangat jujur, adil dan bijaksana Dia tidak suka berbuat zalim sehingga tidak ada seorang pun di negeri itu yang teraniaya Selain itu Negeri Habasyah adalah negeri yang aman dan jauh dari jangkauan orang-orang kafir Semoga teman-teman dapat memahami materi hari ini tentang sebab-sebab hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah This is the end of our class Thank you for your spirit and attention Let's end our class Semoga ada jangkauan yang benar ternyata vaksin itu aman Tapi saya pengen cepet-cepet vaksin Seseh